Bagian kedelapan kudek putih Pak Mas Yau Sye Hong Supu pergi seorang diri dengan pikirannya tidak keruan rasa Ia menggendol sebuah bungkusan serta sebuah kantung air Ia berjalan di antara jalanan yang bersalju Ia telah diusir dari kaumnya, dari tanah tempat kelahirannya Ia diusir untuk selama-lamanya hingga tidak dapat ia kembali ke kampung halamannya itu Ayahnya, yang ia cintai, telah mati, dan kekasihnya, aman, telah menjadi musuhnya Di dalam dunia yang luas ini, ia sekarang menjadi sebatang kera Ada satu pertanyaan yang tidak mau pergi dari dalam hatinya Itulah hal yang sangat membuat ia heran, yang tak ia mengerti Inilah dia, terang sekali aku tidak membunuh cerku Kenapa goloku dapat nancap di dadanya? Ketika di saat itu api padam dengan tiba-tiba Aku cuma merasa ada orang menyamber dan merampas golok dari tanganku Adakah perampas itu cerku, yang karena telah membunuh ayahku Lalu menjadi malu sendirinya dan merampas goloku untuk membunuh diri inilah tidak mungkin terjadi Cerku bukan semacam laki-laki Dia pun mempunyai goloknya sendiri Perlu apa dia merampas goloku? Mungkinkah, dalam saat murka itu, aku sampai lupakan diriku, aku membunuh cerku di luar tahuku? Ya, inilah mungkin, inilah mungkin, ia berjalan terus, pikirannya itu pun bekerja teras Ia menimbang-nimbang, ia menanya dirinya sendiri, tetapi tidak dapat ia memberikan jawabannya Pikirnya pula, tidak, itulah tidak mungkin Ketika itu, pikiranku sehat sekali, pikiranku tidak kacau Luar biasa aku membunuh orang tetapi aku tidak tahu Cerku musuhku, sebab dia membunuh ayahku Dengan membunuh dia, aku tidak menyesal, hanya aneh adalah duduknya peristiwa Aku tidak membunuh dia Habis, siapakah? Mungkinkah benar, di dalam istana rahasia itu ada memedinya lama supu berjalan Lama ia berpikir, akhirnya, ia mengarahkan kudanya ke istana rahasia Ia merasa kesepian Ketika beberapa hari yang lalu ia pergi mencari istana itu Ia ada bersama ayahnya serta aman, juga beserta si nona kang yang pendiam Yang sinar matanya bagus dan tajam Sekarang setelah ayahku mati, aku hidup bersendirian Dengan aman aku tidak bakai bertemu pula untuk selama-lamanya Umpama kata kita dapat bertemu, dia sangat membenci aku Bagaimana dengan si nona kang? Dia pun setau telah pergi kemana Semenjak berlalu dari istana rahasia, terus aku tidak melihatnya Demikian pemuda ini ngelamun dalam pikirannya Ia berduka, ia mendongkol, ia pun bercuriga, ragu-ragu Ia berada dalam kesunyian tetapi ia tidak takut Maka ia telah mengambil keputusan guna mencari sesuatu di dalam istana rahasia Ia menganggap lebih baik lagi kalau ia dibinasakan memedi gurun Bukankah di dalam dunia ini sudah tidak ada apa-apa lagi yang berarti? Sementara itu di dalam salah saru kamar di istana rahasia kobu Hok Goan Leong dan Tan Tat Hian lagi duduk berhadapan, bergantian atau berbarang mereka tertawa terbahak-bahak, saking girangnya, saking puasnya, hati mereka Bersama mereka pula turut bergembira 30 lebih pengikut-pengikut mereka Sebab kantong dari setiap dari mereka telah penuh isinya yang berupa barang-barang permata yang banyak sekali Bahkan umpama kata setiapnya membawa 10 buah kantong Tempat itu masih kekurangan guna dapat mengangkut semua harta karun dari kamar rahasia itu tak 1 perseratus atau 1 perseribunya 1 E, berkata Goan Leong, kita telah berlalu dari rumah belasan tahun lamanya, sekarang ini barulah maksud hati kita tercapai Semua ini ialah karena jasa kau yang bukan kecil itu Dulu hari kita bersusah hari karena kita tidak bisa mencari harta karun ini Sekarang ini kita bersusah hati disebabkan kita tidak sanggup mengangkut semua harta ini karena jumlahnya harta sangat banyak Bagaimana harta ini dapat diangkut semua tatian tertawa tetapi ia berkata Apa yang aku buat susah hati sekarang adalah satu urusan lain Apakah itu, satu Egoan Leong tanya Adakah dia si tua bangka bongkok seperti unta itu? Kalau dia, meskipun dia terlebih lihai lagi, dengan dua tangannya dia tidak dapat melawan empat buah kepalan Mungkinkah dia berani menepuk laler di kepalanya hari mau ia menoleh kepada sebawahannya Yang menjadi taubak atau kepala rombongan seraya berkata Eh, Laosin, pagi kau mengajak sepuluh saudara, kau tengok segala bagian dari istana ini Periksa biar tertip taubak sisin itu mengangguk Dengan lantas ia berlalu bersama sepuluh kawannya Di antara mereka itu ada yang tidak sabaran, sembari jalan dia mengoceh, memeriksa saja tak hentinya Di sini di mana ada si bungkuk unta supu di lain bagian telah menyembunyikan diri Ia mepet di tembok di belakang pintu, membiarkan rombongan sisin itu lewat Ia tiba di dalam istana rahasia itu di saat yang tepat beruntung untuknya Sisin tidak bercuriga bahwa di belakang pintu ada yang bersembunyi Mereka itu lewat terus sambil membawa obor sebagai alat penerangan supu Lantas mendengar pula suaranya tatian Si tua bangka bungkuk tetaplah seorang tua bangka Orang yang aku kualirkan ialah si orang kazakh Supu jadi sangat ketarik, hingga ia memasang kuping dengan perhatian sepenuhnya Mereka itu terdiri dari lima orang, mereka telah mengikuti jejak tapa kakeku Si orang sitan melanjuti Entah kenapa, dua di antaranya, dua orang titik pria yang telah berusia lanjut Telah kedapatan mati di dalam istana ini Sebenarnya supu mau menduga cerku dibinasakan tatian Tetapi mendengar perkataan ini, penyamun itu tidak dapat diterka Maka itu, siapakah pembunuhnya cerku? Hok Goan Leong tertawa Mereka itu telah melihat harta karun ini Tidaklah aneh jika mereka jadi macu gelap dan saling bunuh, katanya Itu pun masuk akal, yang aku paling khawatirkan Kata pula tatian, ialah itu tiga muda-mudi anjing kazakh Kalau mereka pulang kepada bangsanya Bisa jadi mereka bakal datang pula dalam satu pasukan besar Untuk mengangkut semua harta karun ini Mendadak Goan Leong berjingkrak bangun Satu eh, kau benari serunya Sebetulnya mereka itu bertiga harus bekerja diam-diam mengangkut harta ini Tetapi mereka muda dan tolol Memang mungkin mereka memberitahukannya kepada bangsanya Taruh kata mereka berdiam-diam saja Di belakang hari, rahasia mereka itu bakal bocor sendirinya Sekarang, satu eh, bagaimana pikiranmu telah lama aku pikirkan itu Aku masih belum berhasil memperoleh jalannya yang sempurna Menyahut tatian Mereka berjumlah banyakan Jumlah kita kecil sekali Jikalau kita melawan bertempur Sulit untuk kita memperoleh kemenangan Aku pikir, paling benar ialah kita yang turun tangan terlebih dahulu Bagaimana itu secara diam-diam kita menyatroni ke tempat mereka Kita menyerang sambil membakar Perkataannya tatian berhenti secara mendadak Kebetulan sekali, mereka mendengar jeritanya ring Yang adanya menyayatkan Keduanya kaget dan heran Keduanya lantas menyiapkan senjatanya masing-masing Segera setelah itu, mereka mendengar tindakan kaki berlari-lari Disusul munculnya seorang sebawahannya Yang terus melaporkan Toa, Toa Piau Tau dan Sam Piau Tau Lao Sin jatuh ke cemplung Jatuh ke cemplung Tanya Goan Leong heran Benar Lao Sin kena injak perangkap Dia terjeblos jatuh dalam Tatian mengangguk Di dalam istana rahasia ini ada perangkapnya Inilah tidak aneh Katanya Mari kita pergi melihat Goan Leong setuju Maka berdua mereka pergi Si pelapor jalan di muka sebagai penunjuk Yang lainnya mengikuti mereka melintasi delapan kamar Sampai di sebuah yang lain Dimana berkumpul semua kawan Yang ribut bicara satu dengan lain Meti mereka melongo ke lantai Roman mereka tegang Di lantai ada sebuah liang besar luas setombak Tempo disulukan Di dalam liang itu tidak nampak apa-apa saking gelap dan dalam Jadi itulah liang seperti tanpa dasar Tadi Lao Sin jalan di muka Seorang memberi keterangan Mendadak dia terjeblos dan kecempelung Tatian melongo ke liang perangkap Lao Sin Lao Sin ia memanggil-manggil Tidak ada jawaban Kecuali jawaban Seng kumandang dari dalam liang itu Tatian memandang Goan Leong Goan Leong mengawasi padanya Hati mereka sama-sama bekerja Dengan sendirinya mereka merasa jari Di dalam istana ini disimpan harta besar Pantas kalau perangkap dipasang untuk menjaga gangguan pencuri Kata Tatian kemudian Mungkin masih ada perangkap lainnya lagi Maka itu selanjutnya kita harus berhati-hati Goan Leong tidak bilang suatu apa Hanya ia memandang satu taubak sipit leopit Katanya Coba kau ikat tubuhmu dengan dadung Lalu kau turun Untuk lihat Lao Sin Untuk mencoba menolongi dia Taubak itu berdiam Wajahnya menunjuk kesangsiannya Ia rupanya jari memasuki liang itu Yang tak ketahuan dasarnya Apa? Apakah kau tidak dengar Tanya Goan Leong Wajahnya suram Toap yau tau Sahut si taubak Si Sin terjeblos lama juga Suaranya tidak ada sama sekali Tentu dia sudah mati Tapi aku menyuruh kau turun untuk melihat Untuk menolongi Kalau perlu Kata pemimpin itu Gusar Kalau benar dia sudah mati Mayatnya harus diangkat Apakah artinya Kalau dia mati Tau Kata mendapat bagian lebih banyak Hok Goan Leong tertawa Ia mengangguk Kau benar bilangnya Mati satu orang Berarti kurang satu orang Mendadak tangannya Pemimpin ini melayang Dengan satu suara nyaring Tubuh sipit terpelanting Jatuh ke dalam liang perangkap Bukan main sipit merasakan sakit Dan kaget Dia menjerit keras Tangannya menjam berat Guna menolong dirinya Ia tidak harhasil memegang dadung Yang melongsor turun di pinggiran liang itu Dengan tangannya merosot Tubuhnya turun terus Karena tertarik Dadung itu membuat tembokan tergerak dan gempur Tatian kaget sekali Tetapi ia masih ingat untuk membabat ke arah dadung Hingga tembokan tidak tertarik terus Tidak turut gempur semuanya Cuma tubuhnya sipit Yang tak tertahan lagi jatuhnya Semua orang kaget hingga mereka melongno Sungguh berbahaya Sungguh berbahaya Sungguh berbahaya Kata beberapa orang Syukur Sampiau tahu sebat Kalau tidak Kita bisa roboh semua Dan keunikan pasir Tatian tidak memilang apa-apa Hanya lantas ia memeriksa Yang perangkap itulah Mendapatkan sebuah gelang Ketika ia menarik itu Papan batu jebakannya bergerak Naik sendirinya Hingga liang jadi tertutup pula Seperti biasa Lenyap tanda-tandanya perangkap itu Sungguh pandai Orang yang memasang perangkap ini Goan Leong memuji Dia seperti ingat lagi bahwa Baru saja dia menghukum Satu taubaknya Kalau begini Pasti sudah si tua bungkuk itu Telah mati di dalam istana ini Jadi tidak usah kita mencari dia Terlebih jauh Ia lantas mengajar semua orang Kembali ke ruang kamar tadi Toako Di luar dugaan kita menemui istana ini Itu artinya untung kita Kata Tatian Sekarang kita pun mendapatkan liang perangkap itu Maka aku pikir Kalau benar orang-orang kazah datang kemari Baik kita jebak mereka di liang perangkap itu Aku percaya Seratus atau dua ratus musuh Tidak ada artinya untuk kita Goan Leong bertepuk tangan Bagus serunya Ya, kita jebak mereka Datang satu mati satu Datang dua mati sepasang supu bergidik Ia telah mendengar dan melibat semua Ia menjadi ingat kepada aman Nona itu tentu bakal mengajak orang-orang bangsanya Datang ke istana ini untuk mengambil harta karun Kalau mereka datang Mereka pasti akan terancam bahaya besar Dapatkah ia berdiam saja? Tidak Ia mesti cegah mereka itu Ia mesti menolongi mereka Maka tanpa ragu-ragu lagi Diam-diam ia berjalan keluar dari istana itu Ia mau melakukan perjalanan pulang Guna memegat rombongannya aman Untuk memperingati mereka itu Dari bahaya yang mengancam mereka Tengah ia berjalan itu Mendadak ia mendengar bentakan Siapa kau bentakan itu disusul Sama satu bacokan ke arah kepala Dalam kagetnya Sepul empat berkelip Ia tidak menjawab hanya lari terus Masih ada seorang lain yang merintangi pemuda ini Dia melihat si pemuda Si pemuda sebaliknya tidak Dia muncul dengan mendadak Tanpa bersuara Dia menyerang dengan kakinya Dia menyatu Supu tidak berdaya lagi Ia roboh Tapi ketika dia ditubruk Untuk dibekuk Ia ingat memela diri Maka ia lantas menyambut dengan tikaman Orang itu tidak menyangka Dia tidak bisa menangkis atau berkelip Cuma sekali dia menjerit keras Lantas tubuhnya roboh Jiwanya melayang Hanyalah supu Tidak dapat ia meloloskan diri Belum lagi ia sempat berlompat bangun Sebatang golok sudah ditempelkan ke batang leharnya Jangan bergerak demikian Ia mendengar ancaman Selagi tengkurap Supu tidak bisa melihat siapa orang itu Ia terpaksa berdiam saja sambil mendekam Orang itu sebaliknya mengawasi kepada kawannya Waktu dia mendapat kenyataan si kawan telah terbinasa Dia menjadi gusar Dia lantas mengayun goloknya kepada lehernya si pemuda Selagi supu tidak berdaya dan tangan orang itu terayun Disitu terlihat menyambarnya barang putih berkilauan Barang mana Serupa pedang kecil menancap di dada si pengancam itu Hingga dia menjerit dan roboh terjengkang Goloknya terlepas Jatuh di tanah Baru sekarang supu Yang merasa heran Dapat berlompat bangun Ia mendapat kenyataan pedang pendek itu Namcap di dada dan merampas jiwa kurbannya Ia menjadi haran Ia menduga-duga siapa penolongnya itu Selagi ia berdiam Seorang nona muncul dari belakang pepohonan Nona itu lantas mengambil pedang pendek itu dari dada si penjahat Terus darahnya disusuri Melihat nona itu Supu terkejut berbareng girang Nona Kang serunya Terima Kasih Untuk pertolonganmu Nona itu bun siu adanya Dia bersenyum Lantas dia menggusur mayatnya Kedua penjahat itu Dilelaki saling berhadapan Tangan mereka dibikin masing-masing Mencekal pisau belati Pisau mana saling nancap di dada mereka Dengan begitu nampak mereka seperti saling menikam Bagusi berseru supu memuji Ia dapat membadai maksud si nona Kalau kawan mereka ini mendapati mereka Mereka itu bisa menyangka mereka saling bunuh Nona Kang Setindak saja kau datang lambat Tentulah aku sudah bercelaka Di dalam hatinya Bun siu tertawa kau mana tahu yang aku senantiasa mengintil di belakangmu Mana bisa menjadi aku datang terlambat Memang benar Nonali senantiasa menguntip supu semenjak mereka keluar dari istana rahasia Kalau supu mengikuti aman Untuk menghadap tertua mereka Ia diam-diam menghilang Untuk dilain saat menjadi seperti bayangan si anak muda Begitulah ia mendapat tahu supu diusir Lalu supu pergi tanpa tujuan Sampai orang menuju ke istana rahasia itu Supu mendengar dan melihat aksinya tan tatian semua Bun siu sebaliknya melihat gerak-geriknya itu Supu lalihat ilmunya enteng tubuh Sedang supu melainkan seorang kuat di antara pemuda-pemuda kazakh Sekarang mari kita lekas pergi Kata Bun siu kemudian Kalau musuh keluar semua Tidak dapat kita melawan mereka Supu pun insaf akan bahaya Maka ia menurut Lebih dulu mereka masuk ke pepohonan lebat Dari situ mereka berjalan pulang Di sepanjang jalan Supu memberi keterangan dari halnya dia telah diusir dari kaumnya Nona Kang Benar-benar cerku bukan dibunuh oleh ku Kemudian ia memberi kepastian Kecuali saking gusar dan bersusah hati Aku membunuhnya di luar tau ku Bun siu kenal pemuda ini semenjak masih kecil Ia percaya kejujurannya Hanya pembunuhan terhadap cerku memang aneh sekali Di dalam istana itu tidak ada lain orang Ialah yang mengunci pintu Kalau si pembunuh bukan supu Habis siapa? Tidak mungkin aman membunuh ayahnya Benarkah aman membunuh ayahnya sendiri Ia tanya dirinya Ia menggigil kalau ia membayangi benar-benar aman berbuat demikian Tapi tidak Itulah tak dapat Hanya Benar juga di dalam dunia Suka terjadi hal yang luar biasa sekali Sekarang satu dalam dunia Supu jujur atau aman si pembunuh Perjalanan mereka berdua dilanjuti Sekarang mereka berada di jalan berpasir yang penuh salju Mereka berjalan dengan merendengi kuda mereka Inilah saat yang bun siu mengharap-harapnya Ia merasa senang berbareng berduka Supu sebaliknya senantiasa mengingat aman Kalau ia membuka mulut Nama aman adalah yang dibuat sebutan Demikian katanya Kalau aman membawa orang-orang bangsanya datang mengambil harta Mereka pasti bakal bercelaka di tangan kawanan penyambun yang lici itu Maka itu Nona Kang Mesti aku bicara dengan mereka Untuk memberi keterangan Aman harus dikisiki Benar Dia mesti dipesan untuk waspada Bun siu bilang supu mengangguk Nona Kang Katanya pula selang sesaat Benar-benar bukan aku yang membunuh cerku Maka itu tolong kau pikirkan jalan untuk ku dapat akur pula dengan aman Ia menjambak rambutnya saking masgul Ia menambahkan Kalau aku menemukan aman Mungkin dia membunuh aku Kalau tidak Mungkin aku tidak bakal hidup lebih lama pula Sabar saja Kata Nonali Mungkin kau dapat melupakan dia Kau tahu Dulu hari Semasa aku masih kecil Aku sangat menyukai satu anak laki-laki Sayang kemudian dia tidak meremperdulikan aku Hingga aku jadi bersusah hari Hingga aku menyesal tidak dapat aku mati saja Selewatnya beberapa tahun Aku lantas tidak memikir pula untuk mati Kalau begitu Anak laki-laki itu satu telur busuk Kata supu Kau lah satu nona yang baik sekali Mengapa dia tidak mempedulikanmu Bun siu menggeleng kepala Bukan Anak itu bukan telur busuk Katanya Adalah ayahnya yang melarang aku menemuinya Ah Kalau begitu Ayahnya itulah si manusia tolol dungu Kata supu pula Ia mengawasi si nona Ia menambahkan Ayahku adalah seorang ayah yang baik Dia senang dengan aman Dia mengharap-harap aku menikah aman Maka Ah Sayang sekali Cerku telah membunuh ayahku Bun siu pun mengawasi Kalau semenjak sekarang kau tidak melihat lagi aman Mungkin kau dapat melupai dia Katanya Suaranya rada bergemetar Dan mungkin kau akan bertemu seorang ona lain yang cantik Tidak Untuk selamanya tidak dapat aku melupakan aman Kata supu Tegas Lain nona cantik tidak ada di mataku Ia berhenti sebentar Lalu ia tertawa Ia menyesal ketika ia berkata Kaulah penolongku Terhadapmu Aku sangat bersyukur Pula aku sangat menghormati kau Bun siu berdiam Hatinya bekerja Maghrib itu mereka singgah Untuk masing-masing menggali salju dan pasir Untuk menempatkan diri melewati sang malam Di antara kedua liang Mereka menyalakan unggun Di atas mereka terlihat langit yang biru dengan bintang-bintangnya berkelap-kelik Angin mendesir-desir Membuat salju berterbangan Kebetulan ada dua lempengan salju yang terbang berbareng Sambil menunjuk itu Bun siu kata Kau lihat, bukankah itu mirip sepasang kupu-kupu ya Mirip sekali, menyahut sepu Sudah lama, lama sekali Ada seorang ngonahan yang mendungeng kepadaku Tentang seorang pemuda han nama Nyo Sanpek Serta seorang ngonahan nama Chio Engtai Bahwa mereka itu berdua bersahabat kekal satu pada lain Hanya kemudian ternyata Ayahnya Engtai melarang anaknya menikah sama Sanpek Atas itu, Sanpek menjadi sangat berduka Dia jatuh sakit dan mati karenanya Pada suatu hari Chio Engtai lewat di tempat pekuburannya Nyo Sanpek Dia mampir, dia menangis di kuburan itu Mendengar itu, Bun siu membayangi kejadian pada kira-kira sembilan tahun yang lalu Itu waktu di sebuah berukit kecil ada berduduk berendeng sepasang muda mudi cilik Sambil menilik rambing mereka, mereka memasang ngomong Si pemudi bercerita, si pemuda mendengari Bercerita sampai di bagian yang menarik hati Metu si pemudi mengembang air, wajah si pemuda berduka Sekarang Bun siu tahu, si pemuda adalah supu di depannya ini Supu sebaliknya menganggap si pemudi telah meninggal dunia Chio Engtai mendekam di kuburan itu, dia menangis sedih sekali, supu melanjuti ceritanya Mendadak kuburan itu melekah, lantas Hengtai lompat masuk ke dalamnya Setelah itu, Nyo Sanpek dan Chio Engtai tercipta menjadi sepasang kupu-kupu Dan untuk selanjutnya mereka tidak pernah berpisah lagi Ceritamu ini menarik hati Kata Bun siu sekarang Mana si nona yang bercerita padamu itu? Kemana dia perginya? Dia telah meninggal dunia Itu sapu tangan dengan peta istana rahasia adalah sapu tangan yang dipakai membalut lukaku Apakah kau masih ingat? Dia tentu saja Aku sering memikirkannya kenapa kau tidak pergi menjenguk kuburannya Aku akan pergi melihatnya nanti setelah aku dapat mencari si orang tua bungkuk itu Aku hendak mengajak dia bersama Umpama kata kuburannya itu melekah Dapatkah kau lompat masuk ke dalamnya supu tertawa Cerita itu ialah dongeng Itu bukan kejadian yang benar Umpama kata nona itu sangat memikirkan kau Dan dia mengharapi siang dan malam untuk kau senantiasa menemui dia Karena mana benar-benar terjadi kuburannya melekah Maukah kau mewompatnya untuk dapat menemani dia supu menghela nafas? Tidak, sahurnya, jujur Nona itu melainkan sahabat eratku semasa masih kecil Sedang aku sendiri, selama hidupku ini Aku cuma mengharapi aman yang senantiasa menemani aku Bun siu menanya terlebih jauhlah telah menemui jawaban yang ia harap-harap Kalau ia menanya terus, mungkin ia akan jadi sangat bersusah hati Dalam kesunyian itu, tiba-tiba seekor burung malam nilam mengasih dengar suaranya Suara yang menggiurkan tetapi juga menyedihkan Dulu hari itu aku suka menangkap burung nilam untuk dibuat main hingga dia mati Berkata supu, akan tetapi setelah aku bertemu sama Nona itu Aku dapat menyingkirkan kebiasaanku itu Si Nona sangat menyukai burung nilam Waktu aku menangkapnya seekor Ia mengasihkan aku gelangku malah asal aku melepaskan burung itu Sejak itu aku telak menangkap lagi burung Hanya aku terus mendengari suaranya setiap malam kau dengar Tidakkah lagunya sangat menarik hati Bun siu agak terkejut Bagaimana dengan gelangku malah itu Ia tanya Apakah itu masih ada padamu itulah kejadian sudah lama Gelang itu telah pecah, sudah hilang Ya, itu kejadian sudah lama Gelang itu telah pecah, sudah hilang Katanya, mengulangi seng burung bernyanyi terus seputidur bermimpi Memimpikan Aman membujuk ia agar ia jangan masgul Ketika ia sadar, ia kata pada kawannya Nona Kang, aku mimpi bertemu Aman Tapi ia tidak memperoleh jawaban Si Nona Kang telah tidak ada di dekatnya Entah kapan perginya dia Entah kemana perginya Selamat menikmati